Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa lagi dengan channel saya Lovita Channel Jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorial Gimana cara kita menghilangkan kategori file author atau lainnya di handphone Xiaomi ya Nah jadi disini bisa teman lihat Untuk file author dan lainnya disini tidak ada ya guys ya Jadi disini kita lebih mudah untuk melihat File apa aja yang banyak memakan memori ya Nah jadi seperti ini Biasanya disini buat teman-teman Di bagian paling atas kan ada file author dan lainnya ya Jadi disini kita tidak bisa lihat di opsinya untuk file author dan lainnya Jadi disini ya disini kita sudah bisa melihat File apa aja yang banyak memakan memori ya Dan aplikasi apa aja Oke jadi untuk tutorialnya gimana sih Caranya kita membuat ruang penyimpanannya seperti ini gitu kan Nah jadi tutorialnya sangat mudah sekali ya teman-teman ya Jadi disini teman-teman cuma perlu mengupgrade versi keamanan ya Jadi disini versi keamanan yang saya pakai yaitu di versi terbaru ya Yaitu di versi 6.2.2 ya guys ya Jadi teman-teman download yang versi keamanan ini Otomatis file manager teman-teman Untuk kategori file authornya bakal hilang ya Nah seperti ini Nah jadi langkah selanjutnya disini Disini saya juga memberikan tutorial gimana caranya kita menghapus Sampah-sampah yang ada di Xiaomi ya Tentunya dengan simple dan tidak ribet ya guys ya Oke jadi tutorialnya disini saya menggunakan satu aplikasi yaitu namanya SDMite ya Nah yang ini Disini teman-teman download aja di link deskripsi atau di google playstore ya Tapi disini saya sudah menggunakan yang pro ya guys ya Jadi teman-teman download aja yang di link deskripsi itu yang pro ini gratis ya Jadi kalau di google playstore itu berbayar ya guys ya Nah jadi disini untuk aplikasi ini sangat simple sekali ya guys ya Dia bisa menghapus cuma satu klik aja ya Oke jadi disini kita izinkan dulu ya Disini kalau teman-teman sudah mendownload aplikasinya Disini kita diminta untuk mengaktifkan perizinannya Disini teman-teman klik aja berikutnya Untuk penyimpanan disini teman-teman izinkan ya Oh ya untuk versi MIUI disini saya gunakan yaitu MIUI 13 dan Android 12 ya Terus disini untuk perizinan disini teman-teman aktifkan untuk akses semua file ya disini Nah jadi disini untuk file Android juga bakal diakses nanti ya untuk aplikasi ini Dan disini untuk pengaturan datanya disini teman-teman gunakan ya Nah jadi disini untuk disini ya ini mengakses file Android ya Kalau di file manager bawah itu nggak bisa ya kita mengakses file Android Jadi aplikasi ini bisa menembus file Android ya Nah jadi seperti itu disini kita klik aja berikutnya Nah selainnya disini perizinan disini kita aktifkan untuk SDMID-nya ya disini Oke disini ada peringatan disini aman ya buat teman-teman pakaikan atau buat teman-teman aktifkan Nggak bakal mempengaruhi performa handphone teman-teman ya Oke setelah seperti ini disini kita break aja ya Disini SDMID-nya sudah kita aktifkan disini kita break lagi Selainnya disini kita klik berikutnya Disini ada perizinan lagi yaitu aksesibilitas ya Jadi disini teman-teman klik yang aplikasi yang didownload ya disini Nah jadi disini untuk SDMID-nya disini teman-teman aktifkan Disini ada peringatan lagi Sekali lagi disini saya ingatkan disini aman ya untuk teman-teman pakai Untuk aplikasi SDMID yang pro ini guys ya Oke pintasan SDMID disini kita aktifkan aja ya Oke guys jadi setelah aktif disini kita break aja ya Oke disini sudah selesai disini mulai mencari sampah ya Disini bisa teman-teman lihat mencari berkas sampah Membersihkan sistem Membersihkan sampah aplikasi Dan data ya disini ya Disini teman-teman tunggu aja untuk men-scan-nya Untuk men-scan-nya mungkin agak cukup lama juga ya Karena banyak file yang disini yang di-scan-nya Jadi disini untuk file-file penting kayak foto Data-data game dan lain-lain itu gak bakal terhapus ya Karena sistem ini dia cuma menghapus sampah-sampah yang gak terpakai Atau sampah-sampah yang Gak perlu ya guys ya Nah jadi seperti itu Oke disini kita tunggu dulu untuk Proses scan-nya ya Oke jadi proses untuk penyaringan sampahnya Sudah selesai ya Jadi disini bisa teman-teman lihat Di pencarian berkas sampah disini berada di 2,43GB ya Selainnya di sistemnya berada di 0,9GB Selain disini di pembersihan aplikasi Wow disini banyak sekali ya guys ya Berada di 44,50GB ya Ini kacau sekali ya Ini bakal mempengaruhi kinerja handphone kita ya Kalau sampahnya seperti ini ya Oke jadi untuk menghapusnya disini Kita klik aja jalankan sekarang ya Nah jadi disini ada konfirmasi Jalankan Disini kita klik jalankan ya Nah jadi dia otomatis Akan menghapus semua Sampah-sampahnya ya Disini kita tunggu dulu untuk proses penghapusan Oke jadi disini bisa teman-teman lihat Prosesnya sudah berhasil ya Tadi saya lupa juga merekam dia Ada layar-layar goyang-goyang gitu ya Dia menghapus otomatis ya guys ya Untuk aplikasinya Jadi buat teman-teman kalau dia Dia ada latar belakangnya Kayak aplikasi goyang-goyang gitu ya Dia menghapus otomatis Itu yang teman-teman Keluarkan ya Itu lagi proses penghapusan Nah jadi disini Prosesnya sudah selesai ya Disini bisa teman-teman lihat Disini untuk pencarian berkasnya 2,43 giga ya Di hapus Selanjutnya di pembersihan sistemnya Berada di 1 gigan ya 0,94 Selanjutnya disini Di aplikasi yang paling banyak ya Berada di 44,50 giga ya Oke jadi disini Sudah berhasil ya Kita bersihkan disini Kita lihat dulu Untuk Sisa memory kita ya Disini Oke jadi pembersihannya sudah selesai Disini bisa kita lihat Untuk pengguna memorynya Disini bisa teman-teman lihat Penyimpanannya 37% ya Jadi disini sudah banyak Terkurang ya guys ya Jadi disini bisa teman-teman lihat Tadi berada di 70an giga ya Untuk yang di bagian Aplikasi dan data ini Jadi sekarang Cuma tersisa 26 giga ya guys ya Nah jadi seperti itu Jadi banyak sekali ya Apa sampah-sampah yang berada Di handphone saya ini ya Jadi dari 70 giga tadi Sekarang cuma berada Di 26 giga ya Untuk aplikasi sistem yang paling banyak ya Untuk aplikasi dan data ya Maksudnya Nah jadi disini Seperti yang saya bilang tadi Disini untuk aplikasi dan data ini Cuma terpakai oleh Data-data game ya Yang paling banyak disini Kayak PUBG Mobile ML TikTok Nah jadi Untuk aplikasi Apa Untuk data game kita itu Untuk data-data semua aplikasi Itu gak bakal terhapus ya Jadi yang dihapus itu Cuma Sampah-sampah yang gak terpakai Atau sampah-sampah Yang masih tertinggal di handphone kita ya Nah jadi seperti itu Oke jadi mungkin sampai disini dulu Untuk video tutorial kita ya Cara mapos sampah-sampah Yang ada di handphone Xiaomi kita ya guys ya Oke Terima kasih buat teman-teman Yang sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Jadi kita bermanfaat di video selanjutnya Thank you Terima kasih telah menonton video ini